I can barely breathe Halo selamat siang teman-teman Kali ini saya dapat pesanan dari customer kita ya Yang ada di Kalimantan Barat EGREA IPK Premium EGREA ini kondisi masih baru dan masih belum di asa ya Bisa kelihatan Ini masih ada pernisnya Jadi lapisan anti karat Tapi pesanan dari customer kita ini Dia maunya yang sudah tajam dan sudah polis mirror Itu bisa ya Misalkan dari teman-teman mau pesanan yang seperti itu Nanti bisa saya kerjakan sendiri Oke Ini nanti kita akan Sebelum kita akan buat polis mirror EGREA ini kita akan asa dulu Untuk kita buka matanya Kemudian kita bersihkan lapisan pernis disini Ya Untuk nanti kita ikuti video selanjutnya untuk proses asanya Oke Oke teman-teman Sebelum ini kita asa Kita buang dulu lapisan pernis yang ada di EGREA ini Dengan menggunakan cutter Supaya proses asa kita lebih mudah Ini lapisan pernis teman-teman Ini bisa kelihatan ya Kalau kita asa langsung menggunakan batu asa Ini pasti akan Susah Karena ini licin sekali ya Jadi kita buang dulu semuanya Pakai cutter ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! Ini tadi sudah kita asa ya, ini sudah kita asa tapi proses hanya buka mata aja. Ini sudah lumayan tajam, ini sudah kita buang sekitar 1-2 mili ya. Nah sekarang kita mau tes kekuatan dari mata E-Grey UBK Permium. Di sini ada kayu dalam teman-teman, sekarang kita uji kekuatan dari mata E-Grey UBK Permium ini. Sekarang kita lihat ya, matanya ini nggak ada yang lewat ataupun sopel. Ini jadi kondisi masih bagus. Ini mata sudah tajam dan sudah kuat, tinggal nanti kita proses, yaitu proses polis mirror. Oke, ditunggu teman-teman ya, nanti kalau sudah jadi baru nanti saya akan tes untuk saat kertas. Jadi sudah kita tes ke kayu dalam, sekarang kita coba lukis ke kayu. Ini ada yang kari balok. Ini lumayan keras ya, kita sekarang dapat. Iya, teman-teman bisa deh. Lihat ya. Nah ini masih mulus dan tidak ada rompel ataupun lewat. Nah ini biasanya kalau ada rompel, kalau kita pegang seperti ini, ini tangan saya sakit. Ini nggak ada. Ini masih mulus ya, teman-teman. Jadi ini menunjukkan bahwa E-Grey UBK ini sepuanya memang nggak keras dan mantap. Oke, halo teman-teman. Ini kira sudah di polis mirror ya, sudah selesai pekerjaannya. Kemarin harganya sekitar 3 hari. Sudah kita asal dan sudah kita buat polis mirror. Untuk kali ini saya nggak akan tes untuk tebak kayu, tapi saya akan tes tajaman menggunakan kertas. Sudah tajam dan sudah siap digunakan di 481. Oke, cuman sih.